Wasis, oprolan sebut dari Islam, hanya di start 102,6 FM, bekerjasama dengan program studi mendejemen dakwah, Stein, Mandeling Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 102,6 FM, star serasi suara satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Pengudara dari lantai 2 gedung star FM, Jalan Naim Dela, keluaran kota senter penyambungan, pagi Madinah, Madinah pagi. Di edisi hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, kita kembali lagi di Oasis ya, program acara obrolan seputar Islam yang merupakan satu kerjasama dari prodi mendejemen dakwah, Stein, Mandeling Natal dengan radio star FM penyambungan tentunya. Ya, sahabat star FM, gimana kabar sekarang? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya, karena kalau gak sehat, kita gak akan mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan kali ya. Ya, sahabat kali ini ya, di hari Jumat ini, dari pukul 11 hingga pukul 12 nanti, kita akan bersama-sama mengobrol dengan darah sumber yang telah kita tentukan, dan dengan tema-tema yang telah kita tentukan juga ya. Dan hari ini, pagi ini, tema yang kita angkat adalah tentang pendidikan berawal dari keluarga. Ya, jadi sahabat mungkin sama-sama tahu kita bagaimana sebenarnya melakukan sebuah pendidikan ya, dari dalam keluarga. Tapi tidak semua orang juga tahu bagaimana sebenarnya melakukan pendidikan dalam keluarga, dan apa sebenarnya sebab keluarga itu sangat penting dalam pendidikan, seperti itu. Nah, sekarang ini sudah ada satu narasumber kita yang telah kita cari-cari selama ini, yang cocok untuk mengangkat tema ini gitu. Dan sekarang, sudah ada satu narasumber yang tampan ya. Yuk, kita sapa dua. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak ini bernama Bapak Suwadi MPD. Beliau adalah merupakan salah satu dosen dari Tadris Bahasa Inggris ya, Pak? Iya. Kualifikasi Kiliman ini adalah pendidikan Bahasa Inggris ya. Dan Bapak Suwadi ini masih muda loh, sahabat ya. Kalau tidak percaya, boleh lihatlah di secara langsung kita di Facebook-nya Radio Star FM Penyambungan. Atau nanti boleh dilihat di akun channelnya Radio Star FM News Channel ya. Nah, sahabat kita langsung sapa dan langsung tanya nih sama narasumber kita ya. Tentang sebenarnya pendidikan yang berawal dari keluarga itu seperti apa, maksudnya seperti itu, Bapak? Nah, pendidikan berawal dari keluarga itu kan kita selama ini berpikir bahwasannya pendidikan itu didapat dari sekolah. Ternyata pendidikan itu kalau merujuk ke undang-undang nomor 20 tahun 2003, ternyata keluarga itu merupakan salah satu dari tiga pilar pendidikan di negeri ini. Yang pertama itu keluarga, kemudian pemerintah, kemudian masyarakat. Oh, berarti tiga ini adalah merupakan satu pilar ya? Pilar dari pendidikan? Iya, jadi sekolah SMP-ISD itu masih yang berbagian dari pemerintah. Pemerintah, oh gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut dari Departemen Kesehatan sendiri, keluarga itu apakah, tapi kalau soalnya nih koreksi ya. Oh iya, senang-senang. Keluarga itu adalah unit terkecil sebenarnya kalau dari masyarakat ya Pak ya? Iya. Yang merupakan satu tolak bunggung untuk menjadikan anak lebih berkarakter. Setuju gak sih? Iya, benar. Jadi karena keluarga ini, kita tadi kan udah bicara bahwasannya pendidikan itu ditopang oleh tiga dari pemerintah, yaitu sekolah-sekolah yang kita kenal, kemudian masyarakat, baik pergaulan, les, dan sebagainya, kemudian keluarga. Nah, masalahnya kalau keluarga ini, pendidikan yang tidak diusia ketika, tapi semenjak anak itu saja belum lahir, pendidikan itu udah ditanamkan begitu. Misalnya seorang ibu sebelum hamil harus bagaimana? Iya, benar. Apalagi dalam agama kita, agama Islam itu sebelum apa ada doanya. Iya, benar. Itu kan sudah ditanamkan, tidak boleh begini begitu. Kemudian juga asupannya yang halalan atau iban. Itu kan secara tidak langsung setelah perkembangan dan pertumbuhannya. Kemudian ketika lahir diajankan, supaya dia dari kecil itu sudah mendengarkan hal-hal yang positif. Jadi artinya banyak nilai yang didapatkan dari keluarga. Benar, benar. Nah, satu yang mau saya tanya, keluarga itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau keluarga kita merujuk ke ini ya, ke Departemen Kesehatan tahun 1988, ini adalah unit terkecil dari masyarakat, terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang tinggal di bawah satu atap dan saling ketergantungan. Dan banyak fungsinya ya, kalau menurut Fredman, ini seorang ilmuwan ya tahun 1998, keluarga ini ada lima fungsi. Pertama, fungsi kasih sayang. Nah, di keluarga ini jadi kalau tidak ada kasih sayangnya harus dipertanyakan. Kasih sayang seperti apa ini? Karena pengertian dari kasih sayang ini mungkin kan banyak nih misalnya orang tua, dia memukul anak atau pemumahir anak karena sayang. Yang dimaksud kasih sayangnya gimana nih? Yang dimaksud dengan kasih sayang intinya adalah segala hal yang mengarah untuk anak itu positif dan berkarakter baik. Memberikan yang terbaik. Kadang kita kan salah persepsi kenapa anaknya dihajar atau apa, mungkin terlalu bandel anaknya. Memang harus yang begitu dia, baru bisa mengerti ya. Itu memang salah gitu kan. Ada juga yang versi orangnya kan cukup dibilangi ngerti. Nah, kadang kita baik tidaknya itu keluargalah yang tahu gitu bagaimana yang terbaik untuk anaknya. Jadi mungkin artinya kalau kita berujuk kepada satu referensi-referensi dari psikologi ya. Iya, benar. Jadi kasih sayang itu adalah suatu ungkapan yang diberikan untuk keutamaan anak. Iya. Untuk teman-teman orang yang kita tuju. Baik itu kelembutan, kemarahan, gitu ya. Iya, semua perhatian. Jadi jangan sampai anak itu kekurangan kasih sayang di rumah mencari di luar. Nah, kalau udah mencari di luar, ketika dia curhat yang lebih didengar oleh temannya, ketika dia punya masalah lebih didengar temannya, mama, ibunya, keluarganya tidak mau tahu. Nah, inilah yang kalau tempatnya itu yang positif, Alhamdulillah. Masalah aja nih kalau tempatnya yang kurang baik. Nah, inilah kadang anak itu tidak bisa dibilangi. Kenapa kok begini? Karena mungkin gitu dia, kurang. Itu jadi kasih sayang itu ya. Selain kasih sayang lagi, apa ada gak kira-kira yang? Selain itu juga inti dari fungsi reproduksi. Kalau ini kita tahu semua ya, supaya generasi manusia itu tidak punah gitu. Oh, artinya memang sebagai regenerasi ya, untuk melanjutkan estafet. Seperti Bapak Suwadi ya. Sudah berapa anak? Ini proses moti ga ya. Oh iya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat ya Pak ya, sebagai proses estafet dalam keluarga ya. Jadi, itulah untuk kelanjutan manusia. Karena manusia ini kan diciptakan di buka bumi sebagai khalifah. Khalifah dalam artian mengelola apa yang ada di dalam. Benar. Benar, benar. Jadi kalau memang dia sebagai khalifah, ya itulah untuk menciptakan halifah itu akhir-akhir kita lakukan reproduksi seperti itu ya. Sebagai untuk generasi. Dan tidak hanya segera reproduksi, harus dikasih pendidikan juga. Itulah tadi yang dibilang manfaat untuk keluarga dalam pendidikan itu ya. Ah, benar. Oh iya, jadi selain ke afektif ya, tadi masuk kasih sayang, ada sosialisasi. Ada gak lagi yang kira-kira yang lebih, bukan lebih sih, yang bisa termasuk dalam manfaat keluarga itu sendiri? Ya itu untuk perawatan dan pemeliharaan. Karena kalau gak dirawat kan seperti yang banyak-banyak terjadi kasus ya, di Indonesia mungkin dari segi keluarga pendidikan atau pengawasan kurang. Jadi terjadi, misalnya perhatian yang kayak kita sebutkan tadi, kurang di rumah, rupanya dapat perhatian di luar. Apalagi yang perhatiannya itu adalah lawan jenis. Benar. Itulah yang terjadi kemudian, hamil di luar nikah. Tindakan asusila seperti itu. Aborsi, apa namanya, miras, narkoba. Dan itu kalau kita lihat data statistik dari PORLI, kalau kita cari di Google aja, itu lumayan mencengangkan. Bahkan tingkat, apa namanya ya, tingkat keterlibatan anak itu terhadap seks itu, di tingkat SMP-SMA itu terutama kota besar sudah sangat memprihatinkan. Nah, disinilah keluarga ini menjadi benteng untuk merawat dan melihara itu tadi. Jangan sampai terjadi. Nah, berarti tadi secara reproduksi ada nanti dia, kalau saya nggak salah, ekonomi dan perawatan pembelian kesehatan ya. Artinya dia mengapakan apa dimaksudnya? Nah, kalau dia dari fungsi ekonomi, fungsi selanjutnya, kita itu kan kalau berkeluarga, pasti ada diskusi dengan pasangan. Kira-kira anak berapa? Kira-kira kita ini pendapatan sekian, cukup nggak? Kalau misalnya kaya, mau anaknya berapa, kemudian ibunya juga sehat, tahan, nggak masalah. Tapi kalau misalnya dari segi ekonomi kurang, ya itu harus dipastikan dulu ekonominya. Takutnya dia tidak sanggup menyekolahkan. Artinya nanti anak itu diterlantar? Ah, benar. Iya, karena jangan sibuk mempunyai anak, tapi nggak ada rencana yang matang ya. Iya. Oke lah, nanti Bapak Swadi ya, ada lagi memo saya tanya gitu tentang maksudnya siapa saja sih yang dimaksud dengan keluarga gitu kan. Benar, benar. Karena kita semua dibilang keluarga, tapi keluarga seperti apa yang dimaksudkan dalam hal pendidikan ini. Tapi tunggu dulu sahabat ya, kita akan lanjutkan nanti di tetap di 102,6 FM. Berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2011. Dilarang parkir pada ruas jalan yang memiliki rambu larangan parkir. Dilarang parkir di depan tempat ibadah. Dilarang parkir di persimpangan karena mengganggu pengguna jalan lain. Kelan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandaling Natal. Kembali lagi di 102,6 FM. Star serasi suara satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Ya sahabat ya, kita tadi sudah berbincang-bincang sedikit manfaat dari keluarga itu sendiri. Bagaimana sebenarnya manfaatnya. Ya kan Pak? Karena kalau boleh saya sedikit bercuap-cuap sih. Dari tadi bercuap-cuap ya Pak ya. Bahwa sebenarnya sahabat ya, keluarga adalah sebagai suatu lembaga pendidikan yang paling pertama. Dan yang paling utama. Dan itu juga karena keutamaannya tersebut. Diharapan bisa senantiasa menjadi sebuah kebutuhan yang bisa menyediakan hal-hal yang memang dibutuhkan dalam keluarga tersebut. Gitu ya Pak ya. Nah yang mau saya tanyakan tadi Pak, selain kita bermanfaat dari keluarga tersebut. Siapa saja sih sebenarnya yang disebut dalam keluarga ini? Nah, keluarga ini kan kalau keluarga ada keluarga inti, ada keluarga besar. Kalau keluarga inti itu kedua orang tua dan anak. Ayah, ibu dan anak gitu ya. Ayah, ibu dan anak. Berapa terserah anaknya. Kemudian kalau keluarga besar, itu dia masuk ke nenek, ipar, kakek, paman. Nah itu keluarga besar. Seperti orang India ya, kan orang India kan keluarga besar semua ya. Makanya kenapa pendidikan berawal dari keluarga? Karena anak itu secara tidak langsung, dia hidup dari lahir sampai dewasa, bahkan sampai besar kalau memang dia selalu tinggal di sekitar situ. Benar. Tidak hanya pola pikir, tidak hanya kepercayaan ya. Kan kita ini banyak yang terutama agama dari lahir kan? Iya. Kemudian juga termasuk profesi dan rezekinya. Kita contoh ya, contohnya aja ya. Contoh. Seperti presiden kita Pak Jokowi, itu kan pengusaha mebel. Anaknya pengusaha. Iya, betul. Kemudian kita lihat Pak Anies Baswedan. Pendidikan. Dulu kan rektor para Madinah. Iya. Dulu orang tuanya juga dosen. Dosen. Nah tidak jauh gitu. Iya benar, benar. Apalagi, kemudian kita lihat peran keluarga ini juga sangat kuat gitu ya, untuk menentukan anak itu mau jadi apa. Kita kalau melihat orang-orang kita ini agak keluar ya. Iya. Seperti orang terkaya di dunia ya, kalau dalam kisahnya, meskipun ini masih simpang siur, si Thomas Alpe Edison. Iya. Itu kan menderita disleksia. Iya. Sehingga dikeluarkan dari sekolah. Cuma anak ibunya itu mendorong dia supaya tetap optimis, semangat. Dengan optimis dorongan keluarganya itu dia menemukan banyak temuan-temuan. Yang paling terkenal itu Lampu Pijar. Iya benar. Kemudian seperti kita kenal orang terkaya di dunia berkali-kali, meskipun sekarang gak lagi, Bill Gates. Iya. Itu dia keluar dari kampus, kemudian buat usaha untuk buka Microsoft. Itu dukungan orang tuanya. Dari keluarganya. Keluarga. Bayangkan, udah jatuh bangun tetap dukungan. Begitu juga si Jeb Bezos, yang paling terkenal di Amerika itu pendiri Amazon. Kalau kita Shopee atau Gojek, kalau di sana Amazon. Itu juga tidak terlepas dari peran orang tuanya. Bahkan ketika dia memulai bisnisnya itu, sebagian dari modalnya itu dari orang tuanya. Bayangkan kalau misalnya orang tuanya itu malah, eh jangan, kan malah ini, gak jadi orang seperti sekarang. Makanya kuat sekali gitu orang tua itu. Makanya dalam hadis Nabi itu, Nabi bersabda, Setiap anak itu dilahirkan atas fitrah. Fitrah ini bisa berbentuk baik, bisa berbentuk beragam Islam. Maka orang tuanya yang membuat anak ini menjadi, apakah jadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Ini kan artinya gini, dalam hal yang fundamental, yang paling sensitif, kan orang ini susah berubahnya kalau dalam hal agama. Itu saja bisa dipengaruhi oleh orang tua. Apalagi dalam hal karakter, dalam hal profesi, dalam hal pekerjaan. Semuanya itu dipengaruhi oleh orang tua. Makanya kita jangan heran kalau misalnya keluarganya kaya, itu anaknya gak jauh-jauh dari kaya. Karena mindset yang terbangun dan pola pikir dan perilaku di keluarga itu ya orang-orang kaya. Pola pikirnya luas, berani ngambil resiko, berani buat usaha. Dan kalau misalnya keluarganya miskin, itu biasanya miskin. Meskipun ada satu gitu ya, dua. Karena mereka tidak berusaha untuk keluar dari zona yang kaya itu. Karena memang keluarganya juga pola pikir, ucapan, diskusinya itu tentang hal-hal miskin. Misalnya, contoh, anaknya misalnya, ini orang miskin ya misalnya ya. Orang yang kurang mampu. Aku mau bikin bisnis lah. Alah, memang bisa nanti, nanti rugi. Dari situ saya coba beda dengan kalau misalnya orang kaya. Karena orang itu sudah terbangun begitu juga. Kalau orang tuanya misalnya dokter, anaknya itu gak jauh. Makanya kita melihat, keluarga dokter, anaknya dokter. Keluarga ini, ustad, anaknya ustad. Keluarga pekebon, anaknya pekebon. Ada satu dua yang berbeda. Nah, itu mungkin yang berbeda itu dipengaruhi oleh di luar keluarga. Apakah di sekolah, yang dari pemerintah tadi, atau masyarakat. Karena pola pikir itu bisa berubah dari lingkungan. Nah, artinya tadi yang setelah Bapak jelaskan tadi bahwa keluarga itu ada keluarga inti dan keluarga besar. Nah, keluarga intinya yang kita bicara, Kak, ada ayah, ada ibu. Berarti ayah dan ibu inilah yang paling berperan untuk memberikan pendidikan pada anak. Karena saya pernah baca guru pendidikan ya, Kiajauw Dewantara. Nah, Bapak Kiajauw Dewantara mengatakan bahwa pendidikan pertama itu ya di keluarga gitu ya. Jadi, ayah ibu ini dituntut untuk bisa pintar dan mahir bagaimana mengelola keluarga, agar menjadi keluarga yang berpendidikan seperti itu. Makanya sering dalam doa kita ya, baik doa sholat ketika kita berjemaah di majid, atau doa sendiri, ada doanya yang begini. Itu ternyata ada dalam surah Al-Furqan ayat 7-4. Kan artinya kira-kira, ya Tuhan kami berilah anak-anak kepada kami dari istri-istri kami atau pasangan lah ya kalau perempuan. Dan jadikanlah kami orang-orang yang pemimpin bagi orang-orang yang mutakin. Artinya kan, pemimpin imam ini kan di depan. Di depan ini artinya kan memberi contoh. Berarti kan, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Beriman ini kan, konteksnya ini tadi kan, anak-anak dan keturunan. Berarti kalau berharap anaknya itu rajin sholat, berharap anaknya itu menjadi seperti kita dosen, berharap anaknya itu menjadi misalnya petani-petani. Orang tuanya memberikan contoh menjadi petani yang baik. Kalau misalnya pengen anaknya sholat, orang tuanya dulu menjadi contoh untuk anaknya sholat misalnya ke masjid. Makanya, kenapa kadang kita menemukan anak-anak itu kok males bersolisasi? Kok males ada orang meninggal takjiah? Kok males ada wirid-wiritan ikut wirid? Karena mungkin orang tuanya sibuk kerja. Dan ketika ada wirid atau takjiah, orang tuanya juga gak mau datang. Banyak sekali seperti itu. Gitu dia. Ketika pulang pun bukan bernyobrol atau diskusi dengan anaknya. Main HP. Iya benar. Banyak seperti juga. Sebenarnya konteks ayatnya itu begitu dia. Kalau kita pengen anak-anak kita itu, wajah analin muta keina imam, ya kita lah. Doa dia supaya ya Allah, jadikanlah sahab kami itu contoh untuk anak-anak kami. Itu sebenarnya apanya. Dan salah satu untuk memberikan pendidikan itu, usahanya banyak berdoa. Ya, selain berdoa dan berusaha. Itu tadi. Seperti contohnya, mau beri contoh dengan praktek. Kalau tadi menjadi guru bagi anak, kalau bisa, dialah yang pertama mengajankan. Kemudian dia juga mengajarkan Quran, baca alib bata, kemudian huruf-huruf alfabet sebelum dia masuk TK. Kalau bisa orang tuanya. Kecuali kalau misalnya sibuk sekali orang tuanya. Kan, gak sempat. Kemudian, kalau pun sekarang kan tidak terhindarkan lagi kita pakai gadget ya, internet. Itu kan bisa dibilang tidak terhindarkan. Nah, ini apapun ceritanya, pasti orang tuanya yang berperan. Gimana supaya anaknya itu, kalau pun make, tapi tidak berefek negatif. Benar. Banyak tayangan yang baik, Nusarara. Nusarara. Iya kan? Di Fadeseri. Iya benar. Tapi juga, usahakan, selain memberikan, itu kalau dalam gadget. Iya. Usahakan, anak ini diajak keluar. Berusaha untuk sosialisasi dengan tetangga. Dengan tetangga, dengan lingkungan. Kalau saya itu senang gitu, ngajak anak itu kalau sorry atau apa, keliling tetangga. Jumpa anak itu ngomong, atau apa, begitu dia. Kenapa? Karena sebagian kasus ini, ini ya, bisa jadi juga, mungkin banyak terjadi ya. Ini beneran. Sebagian yang kami kenal itu, ada anaknya mengalami speech delay. Keterlambatan bicara. Ternyata anaknya di rumah aja. Tidak bersosialisasi dengan tetangganya. Tengok HP aja. HP kan tidak interaktif. Iya benar. HPnya ngomong, anaknya kan tidak diajak ngomong. Iya benar. Tapi kalau jumpa kawan-kawannya kan di... Say hello, ada percakapan yang komunikasi, yang efektif di situ ya. Itu banyak terjadi begitu. Kami, apa, kenalan yang begitu gitu anaknya. Terakhir harus diterapi. Ternyata ketika diterapi, di, apa namanya ya, di evaluasi, penyebabnya itu tadi. Jarang diajak ngomong. Terlalu tertutup dalam lingkungan. Nah, inilah orang tua ini, harus mengajak keliling. Selain kita akrab dengan tetangga, juga mengajak sosialisasi dia, supaya tidak ter-introfit. Nah, Pak, tadi kami harus menjelaskan tentang orang tua juga ya. Nah, ada yang harus saya tanyakan, kan sebenarnya dasar pendidikan, ada nggak sih sebenarnya dalam Al-Quran dan Hadis, tentang tanggung jawab keluarga ini gitu. Oh, ada. Itu dalam Al-Quran itu jelas ya, dalam surah Al-Tahrim itu. Itu kan ada dalam surah Al-Tahrim ayat 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan artinya kalau kita terjemahkan secara tekstual, Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yaudah, kita pahamnya dari api neraka. Padahal, kita harus memahami api neraka itu, gara-garanya kita masuk ke situ apa? Maksiat dan kejahatan. Berarti supaya anak-anak itu, supaya diri kita dan anak-anak keluarga kita itu, keluarga tidak masuk neraka, jagalah dia supaya tidak bodoh, sekolahkan yang baik. Jagalah dia supaya berperlih kebaik, kita kasih contoh, menyapa tetangga, berbuat baik. Jagalah dia supaya tidak mencuri, berbuat kriminal. Ya, kita kasih contoh, apakah buat usaha, atau misalnya kita bekerja, kita ajak. Anak-anak itu kan, begitu dia. Jadi artinya mendidik anak itu memang melalui dari komunikasi-komunikasi yang baik. Dan dari keluarga praktek. Makanya kenapa kadang kita heran, kenapa orang-orang tiwa-ngwa itu banyak yang buka usaha, kaya-kaya. Karena memang dipraktekkan sama orang tuanya itu buka usaha, gitu. Artinya memang kita sebagai orang tua juga harus, mau memberikan contoh, gitu ya. Kalau memang kiranya ingin kita, anak kita menjadi seorang ulama, maka diberikan juga pendidikan tentang agama. Minimal, kalaupun orang tuanya gak ngerti-ngerti kali, nampak di depan matanya itu, anaknya janganlah malah sholat. Iya, betul. Kemudian kalau ngajur-ngajur, ngajur-ngaji, misalnya, anak ini kan betul guru yang bagus, Iya. Aprihasiya sih gurunya, jangan, karena kan banyak guru ngaji, bayarannya, masa Allah gitu. Malah guru yang umum, lesbiano, segala macam, malah lebih mahal. Iya, betul. Nah ini kan keterbalikan apa, ini kan secara tidak langsung, anak-anak bisa ketika besar, ya gitu juga. Ketika nyokalahkan anaknya, ya menghargainya gitu juga, gitu. Menghargai pelajaran yang penting, ahlak dan agama itu kurang. Jadi sebenarnya kalau dikatakan pendidikan, ini bukan harus sebenarnya, harus sekolah. Enggak. Tapi memberikan pengetahuan, dan membekali mereka dengan ilmu-ilmu yang baik, gitu ya. Terutama dalam hal praktik, ya memberi contoh langsung. Contoh, anak itu supaya sensibel, belum disuruh udah ngerti, Nah itu secara tidak langsung, sebenarnya contoh dari rumah juga. Contoh misalnya, ibunya lagi sakit, apa. Suaminya, tanpa disuruh, yaudah nyuci piring aja. Nyapu. Nanti anak itu pun, ketika di luar, dia bergaul dengan orang, nampak kotor, atau tempat neneknya, atau tempat orang. Yaudah dia otomatis, karena dia mencontoh orang tuanya. Karena pemahaman orang pun memang sekarang ini, melihat anak itu, kalau memang dia rajin, berarti memang dia jari, karena terbiasa dari rumahnya. Membiasakan diri, hidup dengan lingkungan, ya berawal dari rumah. Benar, makanya keluarga itu sangat penting ya, selain sekolah. Benar, benar. Sangat penting. Nah, nanti saya aja mau nanya juga sama Bapak, sebenarnya, ada gak sih faktor-faktor, untuk mensukseskan pendidikan, dalam keluarga seperti itu. Tapi tunggu dulu ya Pak, nanti ceramahnya lagi. Setelah, 1 juta iklan berikut ini, tetap di 102,6 FM. Fasis, oprolan seputar Islam, hanya di start 102,6 FM. Bekerjasama dengan program studi manajemen, dakwahat Stein, Mandeling Natal.